Intro Ada berbagai kejadian atau fenomena aneh dan misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat di dunia ini. Salah satunya adalah fenomena alam. Seperti fenomena gerhana matahari total yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Gerhana matahari total di Indonesia adalah fenomena yang terjadi setiap 33 tahun sekali. Begitu pula dengan beberapa fenomena unik dan langka yang terjadi di beberapa belahan dunia lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Selain gerhana matahari total, terdapat beberapa fenomena unik di angkasa lainnya yang terjadi sepanjang 2016. Seperti apa saja kah fenomena tersebut? Inilah 7 Fenomena Unik di Angkasa 2016 Versi Onesport. Kondisi dinginnya ekstrim dengan suhu rata-rata minus 20 derajat membuat warga di Rusia mengalami fenomena alam unik serta langka pada 5 Januari 2016 lalu. Fenomena unik ini memperlihatkan penampakan dari tiga buah matahari yang berada saling sejajar dengan sudut elevasi yang sama. Menurut ahli meteorologi, penampakan ini kerap dikenal dengan sebutan halo. Sedangkan sebagian lain menyebut fenomena ini dengan istilah parhelia. Fenomena alam ini memperlihatkan munculnya sumber cahaya lain selain matahari sehingga terlihat seolah-olah matahari memiliki kembaran. Parhelia sendiri merupakan fenomena alam yang hanya terjadi pada kondisi yang sangat dingin atau ketika banyak terdapat butiran es atau salju di atmosfer. Tak seperti gerhana matahari, fenomena tiga matahari ini tak bisa diramalkan. Sinar matahari menembus kristal-kristal es di udara kemudian direfleksikan kembali cahayanya oleh butiran es sehingga seolah-olah ada sumber cahaya seperti matahari. Prosesnya ini hampir sama dengan proses terciptanya pelangi namun hanya akan terlihat jelas ketika matahari dalam posisi lebih rendah di horizon seperti ketika terbit maupun tenggelam. Terkadang matahari palsu ini muncul hanya berupa satu titik cahaya namun ada kalanya juga muncul dengan formasi satu lingkaran penuh atau fenomena halo. Penampakan awan unik dan aneh seperti tinju ini terlihat di langit Portugal, Pulau Madeira pada 25 Januari 2016 lalu. Fenomena langka menyerupai kepalan tangan sambil memegang bola api dari surga ini dijuluki Hand of God atau Tangan Tuhan. Seorang blogger cuaca, Hoserio Pacheco, merasa begitu beruntung karena bisa menyaksikan langsung fenomena itu ketika orang-orang sedang berangkat kerja di jam sibuk pagi hari. Hasil jepretannya beredar setelah Pacheco memposting di blog pribadinya. Mereka yang melihat hasil bedikan Pacheco merasa kagum. Penampakan sebuah meteor jatuh berwarna hijau ini terjadi dini hari di langit Inggris pada 17 Maret 2016. Saksi mata menggambarkan benda di angkasa tersebut bercahaya bagai kilatan berwarna hijau yang mengarah dari selatan ke utara selama beberapa detik. Meteor hijau ini meninggalkan jejak magnesium berwarna putih. Penampakan telah dilaporkan terjadi dari London, Hampshire, Stafford, hingga pesisir pantai Inggris sekitar pukul 3 lewat 16 menit waktu Greenwich. Sementara Dr. John Mason dari British Astronomical Association mengatakan cahayanya sangat terang hingga bisa dikategorikan sebagai bola api. Ia percaya benda angkasa ini adalah sebuah batu kosmik yang hampir bisa dipastikan berasal dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ia juga menambahkan warna hijau terang tersebut disebabkan oleh meteor yang membara oksigen di atmosfer bumi. Sebagian besar benda jatuh di atas laut atau wilayah tak berpenghuni di berbagai belahan dunia. Jarang sekali meteor terlihat di atas wilayah yang padat di bumi dan begitu terang. Dr. John Mason juga mengatakan ukuran meteor tergantung pada kecepatannya tetapi kemungkinan besar yang terlihat di langit Inggris tersebut berukuran sebesar bola tenis. Pemandangan indah bagaikan tirai cahaya menari-nari di atas langit kota Mongolia dalam Tiongkok, China terjadi pada 5 Januari 2016. Semburat warna-warni menghiasi langit sejak pukul 22 lebih 10 menit waktu setempat hingga pukul 1 subuh. Sejumlah warga nekat keluar rumah untuk menyaksikan keindahan alam ini walaupun suhu udara sedang berkisar minus 29 derajat Celcius. Dijelaskan, fenomena ilusi optikal ini tercipta karena ada perbedaan kelembapan udara yang berbanding dengan suhu ekstrim. Saat musim dingin, suhu udaranya sangat rendah sedangkan kelembapannya masih relatif tinggi sehingga ada uap air di udara. Uap airnya mengalami suplimasi menjadi kristal-kristal es di udara ketika berada di suhu yang rendah. Dan ketika cahaya diarahkan ke udara lalu dipantulkan oleh kristal-kristal es, muncullah tiang-tiang cahayanya. Dan di siang hari, tiang cahaya matahari tercipta ketika sinar matahari melewati kristal-kristal es tersebut. Fenomena gerhana matahari total pada Rabu 9 Maret 2016 kemarin masih mehebohkan masyarakat Indonesia, terutama warga kota Palembang. Ini karena terdapat sebuah fenomena di angkasa yang sangat luar biasa. Warga berhasil mengabadikan momen awan berlafaskan Allah subhanahu wa ta'ala saat detik-detik terjadinya gerhana matahari total. Selain itu, terdapat juga foto awan berbentuk seperti orang sedang melakukan gerakan dalam sholat, yaitu ruku. Foto awan berlafaskan Allah diposting oleh akun salah seorang warga Entry May dari sisi Sungai Musih, Palembang sekitar pukul 9 atau setelah fenomena langka tersebut berakhir. Sejak diposting hingga sekarang, foto ini telah disukai ribuan orang. Sementara, foto kedua yang memperlihatkan seperti orang sedang ruku diposting oleh Budi Suryanto dengan akun Instagram at Budi Suryanto. Dalam foto ini terlihat gumpalan awan berkumpul di satu titik, sehingga terlihat jelas seperti orang sedang ruku. Sebuah fenomena unik juga terjadi di kota Jura, Finlandia pada 12 Januari 2016 malam hari. Di langit kota terbentuk sebuah fenomena penunjuk arah seperti gambar peta kota. Seorang fotografer Mia Haikila berdiri di antara kumpulan pilar cahaya di perumahan tempat tinggalnya Kautua sehingga ia bisa menyaksikan susunan tersebut dari bawah. Ia tersadar susunan pilar cahaya ini membentuk sesuatu gambar atau pola yang tidak asing yang mengatakan terdapat peta jalan kautua di langit. Hal ini terjadi ketika temperatur rendah hampir membeku, kristal es yang rata berbentuk segi enam terbentuk di udara. Kumpulan kristal-kristal ini membentuk semacam cermin raksasa yang memantulkan cahaya ke arah tanah. Pilar cahaya memanjang ke arah langit, namun cahaya tersebut tertahan oleh kumpulan kristal es yang kemudian dipantulkan kembali ke tanah sehingga cahaya terlihat semakin memudar ke arah atas. Dalam kasus ini, cahaya yang terpantul berbentuk menyerupai peta jalan bahkan bisa jadi lebih benar dan akurat daripada peta yang saat ini tertulis karena peta di langit menampilkan pula perombakan struktur bangunan dan jalanan dilakukan baru-baru ini. Fenomena disebut juga sebagai fenomena awan yang tersangkut ini terjadi pada Rabu pagi 27 Januari 2016 kemarin. Puncak Gunung Tidore terselimuti awan yang melingkari Puncak Gunung Ki Matubu di Maluku Utara. Masyarakat dibuat bingung sekaligus takjub dengan pemandangan luar biasa ini. Menanggapi hebohnya fenomena awan ini, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antareksa Nasional Thomas Jamaluddin mengatakan, fenomena alam ini bisa terjadi kapan saja, namun memang jarang ada. Hal ini asli, bukan rekayasa. Dimana untuk pola awan yang ada di puncak gunung, terkadang bisa terbentuk karena adanya dinamika udara pada sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa awan ini umumnya muncul karena pengaruh kombinasi angin hangat yang membawa uap air dari bawah, bertemu dengan udara dingin dan pusaran angin di puncak gunung. Awan unik tersebut merupakan tipe awan lensa, yang biasanya terjadi di gunung Fuji, Jepang. Pemirsa tulah tujuh fenomena unik di angkasa 2016. Tentunya, masih banyak lagi fenomena-fenomena menakjubkan lainnya di luar sana yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Tuhan. Terima kasih telah menonton!